meskipun kita ada di negara orang kita harus mengingat hari kemerdekaan bangsa kita untuk Indonesia merdeka merdeka halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Hunesti Assalamualaikum Wr Wb di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bahasa Mandarin, berhubung ini adalah bulan Agustus dan sebentar lagi adalah ulang tahun negara kita negara Indonesia jadi di kesempatan kali ini saya akan mengisi kuasa kata tentang hari kemerdekaan dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video aku dan saya juga minta maaf apabila pelafatan aku kurang baik kurang fasih kurang betul jadi harap dimaklumi karena aku disini juga masih belajar jadi harap dimaklumi ya oh iya apabila teman-teman merasa video aku ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman atau ke sosial media yang kamu punya dan apabila teman-teman mau request boleh komen di video aku atau DM aku secara langsung follow ig aku atau tiktok aku nanti linknya tak taruh di deskripsi oke langsung saja kita mulai kalimat yang pertama adalah hari kemerdekaan hari kemerdekaan hari kemerdekaan bahasa Mandarinnya itu adalah dan kalau hari kemerdekaan Indonesia itu tinggal dikasih in-nya di depan ya jadi ini ini itu hari kemerdekaan Indonesia berhubung hari kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada 17 Agustus 1945 dan Mandarinnya itu nulisnya itu beda ya guys ya kalau Mandarinnya itu nulisnya tahun terus bulan terus menyusul tanggal beda jadi kebalikannya jadi kalau bahasa Mandarinnya adalah dan selanjutnya adalah bendera bendera itu adalah bahasa Mandarinnya adalah Kuo Chi Kuo Chi ya kalau bendera merah putih adalah Hung Pai Kuo Chi Hung Pai Kuo Chi dan di hari kemerdekaan Indonesia itu pasti ada upacara ada memasang bendera ya kalau upacara bendera bahasa Mandarinnya adalah Seng Chi Tien Li Seng Chi Tien Li dan kalau memasang bendera dan kalau memasang bendera itu bahasa Mandarinnya adalah Sien Hua Kuo Chi Sien Hua Kuo Chi dan kalau memasang bendera itu biasanya ada di sekolah terus kayak kantor kayak terus rumah-rumah pejabat kayak gitu biasanya bendera merah putih itu dipasang pada tanggal 14 sampai 18 Agustus oke dan selanjutnya adalah lomba 17an yaitu bahasa Mandarinnya adalah Jing Sai Kuo Tong Jing Sai Kuo Tong kalau di 17an itu pasti ada banyak lomba-lomba ya guys ya kalau lomba pancet pinang bahasa Mandarinnya adalah Pasu Bisai Pasu Bisai itu lomba pancet pinang dan selanjutnya kalau lomba tarik tambang lomba tarik tambang adalah Pahe Pahe dan selanjutnya lomba makan kerupuk ya ini pasti banyak banget di tempat-tempat kalian ya lomba makan kerupuk lomba makan kerupuk bahasa Mandarinnya adalah Chi Xia Ping Ti Sai Chi Xia Ping Ti Sai dan selanjutnya adalah lomba barap karung kalau lomba balap karung ini adalah wajib ya dan kalau lomba balap karung adalah Matai Sai Pao Matai Sai Pao oke guys itu adalah pokoknya kalau lomba-lomba itu belakangnya sama ya bisa 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 itu lomba ya oke sekian dulu semoga kalian paham atas kosa kata yang aku ucapkan ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf meskipun kita ada di negara orang kita harus mengingat hari kemerdekaan bangsa kita untuk Indonesia merdeka merdeka dan sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh